Pemirsa Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024 telah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. Ya, calon pres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Maju mencapai tujuan kekuatan asli, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi vote demokrasi. Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahkud MD hadir di Sidang Perdana Sengketa Pilpres 2024. di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agenda Sidang Perdana hari ini ialah penyampaian permohonan pemohon. Ganjar Mahkud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahkud, Todung Mulya Luwis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikankani. Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi. Termasuk seluruh proses yang ada dan kami berharap betul inilah penting terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi. Sementara itu setelah selesai agenda sidang, Deputi Hukum Ganjar Mahkud, Todung Mulya Luwis berharap Mahkamah Konstitusi sebagai jurus lama. Banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Sidang PHPU 2024 akan dilanjutkan Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon, yakni KPU, Bawaslu, dan pihak terkait, yakni kubu pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Tim Liputan INews melaporkan. Ya bisa, Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini kembali mengelar sidang gugatan Pilpres 2024 yang dihadiri tim hukum nasional dari Paslon Anies Mohaimin serta Paslon Ganjar Mahfud. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi. Zulhilmi, selamat... Halo, ya. Bagaimana situasi di gedung MK saat ini? Jam berapa sidang akan dikelar? Ya. Ya, selamat pagi Nabila, Togi, dan juga pemirsa. Untuk hari ini, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024 atau PHPU, di mana untuk agenda sidang pada hari ini, yakni mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait. Rencananya agenda sidang hari ini akan berlangsung pada siang hari, yakni pada pukul 1 siang nanti. Namun, sejumlah persiapan saat ini sudah mulai dilakukan, terutama untuk pihak keamanan sendiri, di mana untuk saat ini pihak keamanan yang merupakan terdiri dari BRIMOB, Olda Metro Jaya ini sudah mulai bersiaga di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi. Bahkan, untuk saat ini, jalan di depan gedung Mahkamah Konstitusi, yakni ruas jalan Medan Berdeka Barat ini, sudah ditutup total di kedua arahnya, baik itu dari arah Harmoni menuju Tamrin, ataupun sebaliknya. Kemudian, untuk saat ini pun, sejumlah personil dari kepolisian juga sudah mulai bersiaga untuk nantinya mengawal jalannya sidang yang akan dilaksanakan pada pukul 1 siang. Dan mengenai agenda sidang pada hari ini, yakni mendengarkan jawaban termohon dan pihak terkait, yakni pada hari ini pihak termohon adalah KPU dan juga Bawaslu, kemudian pihak terkaitnya yakni Kubu Prabowo Gibran. Dan untuk agenda sidang pada hari ini pun, majelis hakim yang akan...